Upacara peringatan HUD Republik Indonesia yang ke-71 di Kota Batam dilaksanakan di lapangan Engkuputri Batam Center Rabu Pagi. Hadir dalam upacara, FKPD, SKPD dan semua unsur pemerintahan di Kota Batam. Upacara bendera berjalan hikmat. Meski di bawah terik matahari, seluruh peserta upacara sangat antusias mengikuti rangkaian upacara. Teks proklamasi dibacakan oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuriyanto. Sebelum pembacaan teks proklamasi, seperti biasa ditandai bunyi serine detik-detik proklamasi. Wali Kota Batam Muhammad Rudi selaku Inspektur Upacara mengatakan, para pelawan telah berjuang untuk merebut kemerdekaan. Saat ini, tugas kita semua sebagai penerus bangsa untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya dalam pembangunan di Kota Batam yang lebih baik ke depannya. Harus dilakukan secara bersama-sama. Dulu berjuang untuk merebut. Hari ini kita sudah tidak merebut. Berlatih bagaimana menaikkan bendera biar terbetul sakral. Kedua, kemerdekaan ini kan harus kita isi. Maka anak bangsa ini kita semualah, termasuk adik-adik sekarang, harus mengisi. Mengisinya cuma satu menurut saya. Bagaimana kita kompak untuk mengisi kemerdekaan ini? Kalau kita kompak, saya kira semua permasalahan yang kita bunuhkan. Tidak ada yang sempurna, baik pemimpin ataupun rakyatnya. Tapi kalau dua-duanya menyatu, seluruh pemimpin yang ada di Kota Batam, yang termasuk dalam forum koordinasi pimpinan daerah, bersama rakyat, saya kira pembangunan akan lebih cepat. Intinya satu, kita ingin mesejahtera ke rakyat. Bagaimana sejahtera? Kalau kita tidak kompak, maka intinya mari kita bersatu kepada seluruh rakyat Kota Batam dan seluruh pemimpinnya. Dari instansi apapun yang ada, mari kita bersatu bersama pemerintah Kota Batam, kita bangun Kota Batam supaya lebih baik dari sekarang ini. Rudy juga menambahkan, memaknai kemerdekaan itu dengan ikhlas. Ikhlas dalam bekerja, ikhlas dalam membangun negeri. Ikhlas itu tanpa adanya kata hitungan dalam setiap kerja dan perbuatan untuk sesuatu yang lebih baik untuk semua pihak kedepannya. Tim Liputan Kelas 7 menginformasikan.